KKB di Yahukimo kembali berulah Sabtu pagi, dua anggota TNI Koramil persiapan suruh-suruh di Kabupaten Yahukimo ditembak, satu di antaranya gugur. Dua personil yang tertembak, yakni Dandramil persiapan suruh-suruh, Kapten Infantri Arfiandi Sukamta, dan seorang anggota atas nama Sertu Arribaskoro. Dandem 1715 Yahukimo Letko Infantri Kristian Ireu mengatakan saat itu Kapten Arfiandi bersama tiga anggotanya sedang menuju kios untuk belanja. Tiba-tiba mereka diserang dari arah sungai di sebelah kanan jalan. Akibat serangan itu Kapten Arfiandi tertembak di bagian perut, sedangkan Paskoro meninggal dunia setelah tertembak di bagian kepala dan leher. Sedangkan dua anggota lainnya, Serda Trifahmi Wijaya dan Serda Bayu berhasil lolos. Dengan peristiwa penyerangan di program persiapan suruh-suruh, ya itu kemarin, hari Sabtu, pukul 6. Pukul 6 pagi, waktu itu mereka kelompok Tendius Kujangke dan kelompokan yang tadinya mereka rencana menyerang pos-pos TNI yang ada di Yahukimo. Tetapi, kesiap siagaan dari anggota di Yahukimo dengan kepolisian melakukan patroli-patroli, sehingga mereka melihat pos-pos yang jauh, sepi, itulah yang mereka lakukan pada hari Sabtu kemarin di program persiapan suruh-suruh. Dan di situ mereka melakukan penyerangan, dua anggota dari program persiapan suruh-suruh yang agena satu dan rangkaian persiapan suruh-suruh, dan yang kedua Aribas Koro, dan yang MD aku meninggal dunia Aribas Koro. Sementara ini masih...